Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan sedimentologi dan strategi V. Kali ini kita masuk ke pekan ke-11. Kita akan membahas terkait tentang dua topik bahasan, yaitu fasies dan unit dan kolom strategi V. Ada pun konten dalam materi perkuliahan ini meliputi tiga hal. Yang pertama adalah fasies sedimen, yang kedua adalah unit stratigafi, dan yang ketiga adalah kolom stratigafi. Yang pertama adalah fasies sedimentasi atau sedimentary fasies. Jadi sedimentary fasies ini pertama diperkenalkan oleh Bapak Stratigafi Modern, yaitu Bapak Nikolas Teno di tahun 1669, kemudian dikembangkan lagi oleh Moore di tahun 1949, mengatakan bahwa a body of rock with specific characteristics that reflect the condition under which is was formed. Artinya, tubuh batuan itu bisa menceritakan bagaimana karakteristik secara spesifik kondisi ketika dia dibentuk. Jadi apa yang pernah nampak atau yang nampak di tubuh batuan, struktur-struktur, entah dalam hal ini adalah batuan sedimen, berarti struktur sedimen, ini bisa menceritakan bagaimana dia bisa dibangun di awal, diendapkan, kemudian proses-proses selanjutnya, semua terekam dengan baik oleh batuan, menurut Moore tahun 1949. Kemudian, dari fasies, kemudian diperkecil kembali menjadi subfasies, dan nantinya kembali diperkecil lagi menjadi mikrofasies. Beberapa istilah yang akan sering kita pakai, kalau ketika membahas tentang fasies sedimentasi, yaitu litologi, struktur, struktur dalam hal ini adalah struktur sedimen, kemudian tekstur, kemudian ada juga dari beberapa aspek organik. Nah, ini adalah salah satu contoh dari fasies batuan sedimen. Di sini ada fasies dari batuan gamping, kemudian ada fasies batu lanau, kemudian ada fasies shell, atau mungkin batu lempung ya, bisa jadi claystone, kemudian ada konglomerat fasies, atau fasies konglomerat, serta ada fasies batu pasir. Jadi, kita bisa mengambil dari beberapa bagian terkait bagaimana litologi ini diendapkan, dibentuk di lingkungan pengendapan yang berbeda. Simpelnya seperti itu. Nah, mungkin waktu di pertemuan ketujuh sudah pernah dibahas ya, bagaimana lingkungan pengendapan di sedimentologi. Nah, setelah kita dapatkan bagaimana kita mempelajari fasies dari stratigafik, kita akan bisa mendapatkan kondisi lingkungan pengendapan berdasarkan dari fasies litologi yang menyusunnya. Misalnya, contoh, ini ada mendering ya. Mendering itu kan berarti sungai berkelok, atau kekelok. Nah, ini ada leaf, itu rawa, tanggul ya, maaf, tanggul, kemudian plak, itu semacam dalaman, kemudian channel, ini adalah sungai, kemudian point bar, point bar itu biasanya adalah daerah dangkal di tengah-tengah sungai, yang biasanya jadi tempat pengendapan dari sedimentasi-sedimentasi yang ada di bawah sungai. Kemudian ada juga beberapa akresi lateral surface di sini, serta ini yang kita kenal sebagai krivas plane. Nah, dari penggambarannya sebenarnya bisa kita kategorikan, bahwa ternyata misalnya kita dapatkan di point bar, maka di point bar kita akan dapatkan di tengah-tengahnya akan banyak sekali batuan-batuan sediment berbutir halus di sini dengan beberapa struktur yang penciri dari point bar, dan seterusnya. Kemudian misalnya kalau kita berbicara delta, maka yang akan kita dapatkan biasanya akan banyak sekali kita temukan beberapa pengendapan-pengendapan seperti misalnya nih, kita ambil yang di sini, berarti kita akan dapatkan mode bar, kemudian di bawahnya ada data front, kemudian di bawahnya lagi ada pro-delta. Artinya sebenarnya interpretasi atau lingkungan pengendapan itu akan tersusun dari beberapa log stratigafi yang berbeda. Nantinya itu poin penting bagaimana kita sebaiknya melakukan pengukuran penampang stratigafi atau misurin section. Untuk bisa menggambarkan kenampakan dari bagaimana ketika kita mengambil di delta plane, ternyata di delta plane kita juga dapat mode bar di bawahnya, kita dapatkan delta front, kemudian paling bawah adalah pro-delta. Oke, yang berikutnya adalah unit stratigafi. Nah, ini adalah beberapa tubuh batuan yang dapat dihasilkan. Yang pertama yaitu adalah karakteristik ritologinya. Kemudian yang berikutnya ada konten kandungan fosil di dalamnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu umur dari batuan. Kemudian kalau seandainya mengandung mineral berat, ya berarti ada bagaimana sifat-sifat kemagnetannya. Kemudian juga berkaitan dengan bagaimana posisi relatif dengan adanya unconfirmity atau ketidakselarasan atau adanya, ini ya, apa? Kesebandingan atau korelasi antar permukaan yang ada. Nah, di sini kita akan dapatkan unit dalam bentuk litos stratigafik, artinya stratigafinya berdasarkan hanya dari litologi. Kemudian ada bios stratigafi, ini yang stratigafi yang berdasarkan dari kandungan fosil atau umur dari si batuan yang mengandung fosil tersebut. Kemudian ada unit chronotratigafi, artinya unit stratigafi yang berdasarkan dari proses terjadinya atau proses pengendapannya dari sedimen tersebut atau batuan-batuan yang kita temukan. Kemudian ada juga magnetostratigafi, yaitu unit stratigafi yang berdasarkan dari data kemagnetannya. Dan yang terakhir adalah yang mungkin akan kita bahas di minggu depan, yaitu stratigafi yang berdasarkan sekuens. Artinya ini nanti akan berkaitan dengan mikrofasies yang lebih kecil. Nah ini tadi ya, litos stratigafi, ini berdasarkan dari karakteristik litologinya, jadi dia nggak peduli umurnya beda atau nggak, yang penting secara karakteristik litologinya sama, ya kita akan membuat korelasi yang sama di sumur yang berbeda. Nah kemudian kita buat geometri, kemudian hubungan secara fisiknya, kemudian kita dapatkan posisi stratigafi relatifnya. Misalnya seperti ini ya, kita cari ini beberapa channel, tapi ini benar-benar pure berdasarkan dari karakteristik litologinya saja. Nggak peduli kandungan fosilnya, nggak peduli dari jarak yang memisahkan selama litologinya sama, maka dia akan dianggap sebagai satu bed atau satu lapisan yang sama. Oke, kemudian ini tadi ya, ada relasi stratigafinya, kemudian kita ingat ada prinsip stratigafi, di mana ada yang tua di bawah, yang muda di atas, kemudian juga lateral continuity, kemudian original horizontality, artinya dia akan menerus gitu kan secara lateral, kemudian juga pada dasarnya pengendapan itu dimulai dari secara horizontal, tidak pernah dia jadi tegak lurus dan lain sebagainya. Nah ini tadi ada burakobodi fosil, misalnya ada ini batang ya, batang pohon, kemudian ada koral, ada stromatolit, stromatolit itu makhluk uniseruler ya, yang salah satu yang tertua di bumi kita. Kemudian ada ini ya, cangkang, kemudian ada geopetal structure, misalnya makhluk hidup bercangkang yang punya petal di sini, kemudian burau, jejak fosil atau jejak makhluk hidup, kemudian ada trek dan trail di sini, ini yang kita sebut sebagai tresposil. trek dan trail, burau, kemudian ada sedimentary structure, ada cross stratification, artinya ini laminasi silang siur, kemudian ada scores, kemudian ada beberapa rip-up class ya, di sini ada kenapakan-kenapakan dari fragment-flagment yang pecah di batuan tersebut. Kemudian ini pengaruh dari beberapa ini ya, struktur sedimen lain, ada normal graded bedding, kemudian ada mudcrack, kemudian ada ripple crash, serta ada weather service. Di mana ini ya, kemarin kita sudah bahas, ada bed, ada member yang lebih besarnya lagi, kemudian kumpulan member akan membentuk formasi, dalam formasi bisa membentuk sebuah grup, di mana beberapa grup akan membentuk super group. Nah, ini untuk aplikasinya, di Ritostrategi Api, kita akan bisa mendapatkan karakteristik dari beberapa lingkungan pengendapan, misalnya glasier, alufi alfen, danau, kemudian sungai, kemudian ada swamp, atau rawa-rawa, beach, pantai, delta, kemudian ada paparan, kemudian ada slope, ini ya Pak, landaan dari si paparan benua, kemudian ada reef, atau coral, kemudian di merip laut dalam, duns ini artinya gumuk, ya, gumuk yang berisinya pasir biasanya, kemudian ada arit, yang biasanya ini akan ditemukan di daerah-daerah gurun, dan sebagainya ini akan bisa tergambarkan dengan baik, ketika kita bisa membuat semacam strategi berdasarkan Ritostrategi Api. Nah, ini tadi ya, bagaimana kita bisa mendapatkan karakteristik yang berbeda, antara yang C dan G. Masih ingat gak ini apa? Ya, ini akan berkaitan dengan transgresi dan regresi. Yang berikutnya tadi ya, Deposition of Event Women, Hierarchy of Ritostrategi Unit, nanti akan berkaitan dengan tadi ya, yang mana yang di atas, yang mana yang di bawah. Nah, ini tadi ya, bagaimana mengkorelasikan, misalnya ini awal, pembentukan, ini ada coastal plane, ada foreshore, ada surface, ada transisi, kemudian ada laut lepas, ini, ininya ya, muka air lautnya, kemudian ketika terjadi kenaikan muka air laut, ini yang kita sebut sebagai force sea river rise, di mana ada pasies yang masuk lebih ke arah darat, artinya lautnya maju ke arah darat. Kemudian ini deposisional, dia mengendapkan yang, yang apa, pengendapan yang dominannya adalah mendapan laut, kemudian dia naik lagi, maka diendapkan lagi sedimen laut yang jauh lebih dalam. Nah, ini pengendapannya, ini pasies bonderisnya, jadi setiap stacking, atau waktu yang berbeda, dia akan membentuk semacam batas penanda dari waktu yang berbeda. Nah, ini untuk yang reduksi in the vertical exaggeration, nanti kita akan bisa tahu dari korelasinya, yang mana yang offshore, yang dalam, ini ya, kita biasanya akan ngeboard di beberapa titik, nanti dari tiap titik itu akan kita identifikasi yang mana yang kira-kira dia merupakan batu pasir typical offshore, misalnya, atau batu pasir yang surface, dan dikorelasikan dengan sumur yang ada di dekatnya. Nah, ini ada beberapa isu ya, terkait bagaimana jeda waktu di lingkungan pengendapan. Nah, kalau seandainya endapan turbidit, biasanya ini berlangsung sangat cepat. Kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi, di sini hitungannya adalah jam ke hari. Tapi, kalau aluvial fan, karena kan dia adalah tipikal aliran yang mengalir berdasarkan dari aliran sungai. Nah, aliran sungai itu kan relatif ya, menyesuaikan dengan debit dari si sungainya. Maka, biasanya aluvial fan ini kurun waktunya itu antara menit sampai ke jam. Artinya, prosesnya itu diamati dari menit ke menit di mana dia merupakan proses yang relatif singkat ya. Maksudnya, bisa kita amati secara bertahap di aluvial fan ini. Yang berikutnya adalah stratigafi berdasarkan kenampakan atau kandungan dari fosilnya. Jadi, dikarakterisasi dan dikorelasikan dari unit batuan berdasarkan dari kandungan fosil. Nah, makanya kita akan dapatkan beberapa yang kita kenal sebagai indeks fosil. Di mana indeks fosil adalah suatu fosil yang bisa menandakan waktu tertentu. Misalnya, kalau kita ketemu trilobit, maka otomatis kita akan mendapatkan batuan tersebut berada di batuan pra-tersier. Kenapa? Karena trilobit tidak pernah ditemukan selain di umur setelah tertier. tersebut Jadi, ini ya, tadi trilobit salah satu contoh sebagai penanda waktu berakhirnya zaman tapur masuk ke paleosen. Jadi, suksesi dari makhluk hidup, jadi batuan ini akan terbentuk selama interval waktu geologi yang dapat direkognisi dan diterjemahkan dari kandungan fosil yang dimiliki oleh batuan tersebut sehingga kita bisa tahu kira-kira yang mana yang lebih tua dan mana yang lebih muda. Karena memang karakteristiknya adalah yang tua di bawah yang muda yang di atas. Tapi, kalau ada tektonik kan bisa jadi dia terbalik. Nah, gimana caranya agar kita tidak tertukar atau mungkin untuk meminimalisasi ketidak apa? Ketidak ketidak pastian dari posisinya ya salah satunya menggunakan indeks fosil ini. Nah, ini tadi ya. Nah, ini salah satu fosil, cangkang fosil yang bisa kita identifikasi kira-kira dia di umur berapa serta diendapkan di lingkungan yang seperti apa. Karena kalau seandainya kita tahu ya kalau untuk organisme plantonik tipikal-tipikal forum yang berkaitan dengan forum bentonik maka kita bisa dapatkan bahwa dia kan cenderung akan tinggal di in situ ya di daerah tersebut. Berarti dia akan mencerminkan, dia akan diendapkan di lingkungan seperti apa. Karena dia hidupnya nggak berpindah-pindah, nggak melayang. Kemudian ya steady aja nyari makan di situ, kemudian berkembang membiak di situ. Kalau ketemu fosil bentonik atau forum bentonik di suatu batuan, maka dia selain bisa diidentifikasi untuk umur batuannya juga bisa diidentifikasi untuk lingkungan pengendapannya. Jadi biasanya dia bisa menggambarkan lingkungan pengendapan seperti apa dulunya di batuan tersebut. Tapi kalau untuk kasus yang plantonik, karena dia kan hidupnya melayang ya, artinya dia tidak mencerminkan lingkungan tertentu. Bisa jadi dia terbawa oleh arus dan lain sebagainya mati, kemudian terfosilkan, kebetulan misalnya sekarang dapatnya di-dipsi. Bukan berarti dia hidupnya di-dipsi, karena pada dasarnya dia hidupnya melayang-layang di lautan. Makanya kalau untuk plantonik, dia tidak bisa dijadikan dasar untuk penentuan lingkungan pengendapan. Tapi dia bisa dijadikan dasar untuk penentuan umur, karena umurnya tetap dia sesuai dengan masa hidupnya. Nah, ini beberapa fosil ya, ada beberapa jenis, saya tidak akan bahas di sini. Ini salah satu bagaimana kita bisa menggambarkan kondisi umur dan kondisi lingkungan pengendapan berdasarkan dari kehadiran ataupun ya, kehadiran di sini artinya seberapa banyak sih dia hadir atau dia muncul di formasi tersebut atau di batuan tersebut ketika dia banyak ada indikasi itu adalah puncak dari ininya apa masa hidupnya. Kapan dia dugaannya kan kalau dalam umur fosil itu kan dia tidak pakai umur pasti dia bukan pakai absolut tapi dia biasanya menggunakan range umur misalnya dia hidup dari miocen sampai priocen misalnya. Nah, artinya kita akan bisa tahu cari tahu kira-kira umur di batuan tersebut berdasarkan dari kehadiran si fosil tersebut. Kalau misalnya banyak ya mungkin kita cari tahu dia puncak kehidupan dari trilobit misalnya itu ada di umur berapa. Misalnya kalau kita berbicara tentang dinosaurus kan puncak kejayaan dinosaurus kan ada di Jurassic. Tapi bukan berarti selain Jurassic misalnya trias ataupun di kapur mereka tidak ada. Tetap ada tapi kehadirannya tidak akan sebanyak ketika di masa Jurassic. Nah, ini tadi ya kita akan tahu berapa jumlahnya dengan beberapa zonasi yang nanti bisa dibaca sendiri aja di bukunya box. Yang berikutnya adalah kolom stratigafi. Nah, ini adalah kenapakan outcrop. Outcrop itu kan singkapan. Nah, dari singkapan tersebut kita bisa tahu oh ya yang mana yang di atas yang mana yang di bawah secara urutan kemudian kita lakukan yang namanya measuring section atau pengukuran penampang stratigafi. Secara detail untuk bisa tahu kira-kira proses ataupun staking pattern-nya dari si log yang kita punya. Kan selama ini berpikiran bahwa log itu cuma berdasarkan dari data sumur. Enggak. dari data permukaan pun kita bisa buat lognya. Tapi dalam bentuk pengukuran penampang stratigafi. Artinya kita ukur secara detail menggunakan penggaris atau menggunakan tali atau meteran untuk bisa mendapatkan ketebalan. Misalnya kita mau nyari tahu kan dari bawah sampai atas. Nah, kita akan ukur secara detail nih. Ternyata kan nih outcropnya ini sekitar 20 meter. Nah, itu kita ukur tiap kita ketemu litologi yang berbeda kita tandain. kemudian dibentuk sesuai dengan ukuran butir yang ada di outcrop tersebut. Nah, yang jangan apa, yang gak salah penting ketika melakukan sketsa, sketsa ini ya, sketsa penampang atau sketsa singkapan adalah yang pertama dimensinya. Dimensinya harus digambarkan. Kenapa? coba kalian bayangkan, misalnya kalian mau menggambarkan suatu outcrop yang sebenarnya kecil gitu kan. Misalnya cuma 3x1 meter, tingginya 3, lebarnya 1 meter misalnya. Tapi kan yang digambarkan di buku itu kan bisa saja seolah-olah bukan 3x1, mungkin bisa lebih besar dari itu. Nah, pentingnya ada ini ya, pentingnya ada dimensi itu untuk menginformasikan oh ternyata ukurannya tuh lebarnya cuma 5 meter x tingginya 9 meter misalnya. Itu yang pertama. Terus yang gak kalah penting adalah ini, arah dari si singkapannya. Kenapa? Karena kita kan bisa ini ya, kita kan bisa mengetahui arah dari pengendapan. Tapi kalau tidak dinampakkan arah mata anginnya, maka kita gak tahu kan, oh iya, dia terendapkan ke arah kiri, eh ke arah kanan. Kanan tuh yang mana? Kalau di peta kan bisa jadi ini penggambarannya gak sesuai dengan penggambaran di peta karena peta kan selalu menunjukkan ke arah utara. Sedangkan ini kan bukan arah utara sebenarnya. Ini kan memanjang dari southwest northeast, artinya dia melintang gitu kan. Bukan pas dari utara selatan. Bisa jadi posisinya bukan kanan kiri lagi. Tapi lebih cocoknya pakai northeast southwest. untuk menggambarkan posisi yang mana yang lebih muda, arah pengendapannya ke mana, secara real time menggunakan peta. Nah ini contoh, misalnya nih ada singkapan. Nah ini kebetulan singkapannya adalah singkapan piroklastik. Kenapa saya bilang piroklastik? Karena ternyata ada lahar di sini nih, lahar, ada groove ya, ada cerukan yang akibat dari lahar yang melewati dari paliosol di sini. Kemudian ada interbedit atau perlapisan dari sandstone dengan beberapa kandungan vulkanik atau gunung api. Nah ini untuk yang sedimentary log. Mungkin nanti akan kita coba pelajari di akhir perkuliahan bagaimana cara membuat sedimentary log berdasarkan aplikasi ya. Tapi nggak hari ini, nggak sekarang. Tapi penggambarannya seperti ini. Ketika kalian dapatkan litologi, penggambaran log itu tidak sembarangan. Sesuaikan dengan ukuran butirnya. Nah ini ada mud, ada weki, ada peg, ada grain, ada bone. Nah itu untuk penggambaran dari limestone atau kalau yang gravel, ya sesuaikan dengan ukuran butir. Ya itu dari clay, silt, very fine, fine, medium, coarse, very coarse, grain, pebble, cobble, sampai boulder. Ini menyesuaikan dari ukuran. Jadi nggak sembarangan kok bisa Pak kayak gini. Ya karena dia ukurannya adalah udah sampai grain disini. Artinya sudah konglomerat atau breksi ya disini, breksi, polemik dibilangnya. Nah kemudian kalau ada struktur atau fosil digambarkan disini. Misalnya ini ada fosil daun yang tersimpan disini. Kemudian disini misalnya ketemu fosil akar. Nah ini ditaruh disini. Pokoknya kalau ada fosil apa misalnya cangkang itu dituliskan di kedalaman yang kita sudah sepakati disini. Nah kemudian kalau misalnya ada struktur sedimen silahkan gambarkan di lognya. Untuk itu. Nah ini untuk prosesnya. Kemudian ini interpretasi environment atau lingkungan pengendapannya. Nah ini beberapa ini ya simbol yang bisa kalian pakai ketika membuat log stratigafi. Nah ini struktur-strukturnya silahkan nanti bisa kalian pakai ketika membuat log stratigafi. Ini fosil misalnya kalau gambar daun ini ya fosil yang tidak ter ini ya tidak ter pisahkan gitu campur-campur kalau ada coretan berarti fosil yang rusak. Kemudian yang kayak gini ini amonoid ada belimids dan sebagainya. Nah hasilnya akan seperti ini. Jadi lognya berdasarkan dari ukuran butirnya litologi kemudian litofasiesnya mau kita seperti apa buatnya misalnya jadi crossbedding bio-olid greenstone ada ada yang ini crosslaminasi feinstein yang memiliki silang siur dengan arnit dengan ada imbrikasi dengan konglomerat basal. Dan seterusnya kemudian kita bisa dapatkan interpretasi dari litofasies yang kita punya. Oke mungkin dicukupkan untuk hari ini silakan kalau ada pertanyaan langsung saja ditanyakan di kolom komentar nanti akan saya jawab sesuai dengan urutan dari pertanyaan tersebut. Demikian Bila Taufik Walhidayah Walum Viklami Torik Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatu Selamat pagi Jangan lupa ada tugas kedua yang sudah diunggah di Google Drive dan nanti untuk link pengumpulan akan diinformasikan melalui Ketua Kelas Terima kasih